Oke, what's up guys, what's up my man Jumpa lagi dengan saya Tadi aku jadi syuting Neng aku lalik ngeripki kamera Kopla, kopla Maaf ya saudara-saudara Saya sedang sakit Gak keselen terus pilek Nek pilek asmaku gumat ya Wong ganteng itu asmanipun eben Ya, oke Hari ini kita mau masuk ke Topik ketiga pengembangan Jadi yang Dua minggu lalu kan kita sudah menyelesaikan Teori major scale, lalu kita masuk ke pengembangan Nah ini adalah bagian dari teori sebenarnya Cuman lebih ke arah pengembangan Jadi Anda gak menguasai ini pun Gak apa-apa Tapi kalau ingin lebih lagi ya Baru belajar ini Namanya adalah permutasi Artinya apa? Artinya itu adalah Permutasi itu adalah mengubah-ubah urutan Jadi Misalnya Anda punya empat nada Nah Anda itu bisa punya Menjadi dua puluh empat nada Dari ini Dari empat nada ini aja Bisa dipolak-balik terus Nah, tapi Siapa sih yang mau ngapali kayak gitu ya Caranya Kita batasi dengan Note akhir Atau note tujuan aja Jadi note tujuannya apa Saya kasih contoh Pada landasan Kok pecah ya suaranya Tes, 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 tes Nah Pada Pada dasarnya Permutasi itu artinya Kan dibola-balik Jadi contohnya Saya kasih contoh yang gampang Di chromatic skill ya Baru masuk Di chromatic skill Jadi Satu Ini jari Jari Berdasarkan jari ya Sudara Satu Dua Tiga Empat Ya toh Nah Note akhirnya adalah empat Dalam hal ini Aku pengennya Note akhirnya adalah empat Nanti bisa dipolak-balik Seakan repes suara Nah Contohnya Ini Mulai dari satu Dua Tiga Empat Tapi aku mau berakhir di empat Tapi gak gelam mulai dari satu lagi Tak Polak-balik Atau mulai dari satu lagi Gak apa-apa Tapi Gak sesuai urutan Nah Ini satu Tiga Empat Eh Satu Tiga Dua Empat Lalu Isow Tak balik-balik Ya Dua Satu Tiga Empat Nah Itu dilatih Kayak apa Ini kan tadi chromatic skill Radu angel Radu angelnya itu Radu angelnya itu karena puanjang Nah itu Nah Jadi kita Batasi dengan Konteks major skill Ambillah empat nada Kecuali Drijimu Ya Anda bermain dengan Delapan jari Wess Mungkin Kayak apa ya Pake gitu Nah Nek Drijimu cuman papat Jariku cuman empat Suara Ya Jadi Nek Drijimu Sampean Pitik Teluh Ya Berarti Tiga jari Tiga nada Aja Tapi Drijimu papat Kita main Empat nada Nah Karena aku suka Major skill Suka pentatonik Ambil Satu Satu Dua Tiga Lima Maaf ya Saudara Kalau susah Konsentrasi Ini soalnya Rodok ngawang Ngawang Maklum Lorong Bukan jiwanya Raganya Kalau jiwanya Dari dulu Sudah sakit Nah Jadi gini ya Saudara Ini tak batesin Satu Dua Tiga Lima Tapi aku mau Nadanya itu Berakhir Hanya di lima Terus Jadi tak bolak balik Satu Dua Tiga Lima Ini tak balik Satu Tiga Dua Lima Atau sekarang Mulai dari dua Dua Satu Tiga Nah Aku kalau ngomong Kayaknya ini Bahasnya Dari suaranya Fales ya Pada Sengfales Suara aku Gitu Aku gak usah ngomong Nah Nanti Lama-lama Saudara-saudara Bisa mengembangkan Di kombinasi Kombinasi Gitu Ya Kombinasi Sama yang lain Contohnya Nah Ini hanya menggunakan Partnada Tadi Nah Gunanya untuk apa Yang pertama adalah Anda menjadi Lebih kreatif Kalau misalnya Cuma punya bahan Cuma empat nada Nah ini bisa dipakai Bolak-balik Bolak-balik Tapi ingat Cara pikirnya adalah Kita menuju Ke suatu note Jadi misalnya Nah Note ku tujuannya Tadi tiga Tiga Lalu dua Nah Itu bisa dilatih Di rumah ya Nah selanjutnya Gunanya Selanjutnya untuk apa Nah Contohnya Ini kayak ngomong Rodok Udah Piy Terus selanjutnya Selanjutnya apa ya Mas Selanjutnya Nah selanjutnya itu Bisa dipakai untuk Saya susah konsentrasi Ini Selanjutnya bisa dipakai Untuk pattern Kan canggar Pattern Contohnya Aku tak rodokin disini Ya saudara Benke tok Kayak rocker Nah ini Nah ini mau tak turunkan Separuh-separuh Jadi Kalau mau diturunkan Interval yang lain juga Nggak apa-apa Agak jauh Tapi aku Untuk mengirit Nggot Mengirit Tempat Separuh-separuh Nah ini kita akhiri dengan 6 Karena ini kan bermain DJ Meyer Nah dari sini Jangan mandek Bisa dipakai Lanjutannya Nah dengan gini Kita memberi suatu tema Di League Atau di Solo Anda Ini kok lanjutan ke Eh ini kok Nyambung ke minggu depan ya Minggu depan itu kita akan Membahas tentang itu League Building Nah Jadi itu bisa digunakan Seperti itu Nah Ini contoh Pelajaran permutasi Pengembangan dari Major skill Nah Minggu depan kita akan Masuk ke satu materi Yaitu adalah Membangun League Atau Improvisasi Jadi Memberi tema Apa yang cocok dengan apa Itu minggu depan Sorry ya Hari ini saya Susah konsentrasi Atau mungkin kurang Omega 3 Oke Teman-teman Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share video ini Oke